perlu anda ketahui memang fakta setelah putus banyak orang yang seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan anda dan saya doakan semoga anda semua selalu dalam keadaannya sehat selalu diberi keberkahan, kemudahan dan juga diberi rizki yang berlimpah amin pada video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang mungkin sebagian besar dari anda juga bertanya-tanya soal ini pertanyaannya adalah kenapa mantan cepat sekali berpindah hati gini bah mantan saya kencang dengan orang lain dan yang saya dengar mereka serius bagaimana mungkin mantan saya bisa secepat itu berpindah hati nah saya yakin pasti anda heran dengan kelakuan mantan anda yang bahkan membuat anda mungkin berpikir kok dia tega ya sama aku apakah semua kenangan yang sudah yang dulu tak berarti dia lagi nah perlu anda ketahui memang fakta setelah putus banyak orang yang seperti itu mereka cenderung tergesa-gesa untuk mencari pasangan baru dan membuat hubungan barunya ini bisa sekokoh hubungannya yang lalu nah sederhananya mereka berusaha untuk mempertahankan hubungan yang sama tetapi dengan pasangan yang berbeda nah hal ini dapat menyebabkan bencana karena sekali lagi mereka belum siap secara emosional yang dengan komitmen yang baru jadi intinya mantan anda itu tidak berpindah hati ya dia tidak berpindah hati sebenarnya hanya berupaya untuk mengobati luka di hatinya jadi anda jangan langsung mengambil anggapan yang tidak-tidak justru jika anda beranggapan yang tidak-tidak seperti halnya ini tadi nah itu malah bisa membuat diri anda menghilangkan kesempatan yang seharusnya masih ada ya masih bisa anda perjuangkan ada banyak cara untuk membuat mantan kembali mencintai kita lagi ya saya sudah banyak sekali membuat video-video tentang itu dan tentunya ada solusi spiritual yang bisa menjadi alternatif efektif untuk membuat mantan anda kembali mencintai anda dengan mudah yaitu dengan mustika putergil dan itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini semoga bisa memberi ilmu dan pengetahuan untuk anda terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati